Akibat cemburu buto, seorang warga Jambi Timur tewas dibacok kawannya dewek. Nah, dan diketahui oleh pelaku bahwa korban tersebut membonceng pacarnya. Sungguh luar biasa, kemana informasinya? Kita pantau. Di pantauan, Bang Jek. Seorang pria warga Jambi Timur tewas dibacok rekannya sendiri di Simpang Ampu Merah, Pal 10, Kota Paru pada Jumat 10 Maret 2023 sore. Kejadian ini pun dibenarkan oleh Kapose Kota Paru, Kompol Pamenap. Sebelumnya, korban sempat dibawah ke rumah sakit, namun nyawanya sudah tidak bisa tertolong lagi. Motif pelaku membacok korban karena masalah asmara. Pelaku merasa cemburu saat melihat korban membonceng pacar dari si pelaku. Tak pikir panjang, pelaku langsung mengejar dan membacok korban. Menurut saksi, Tuti mengatakan, korban dari arah Palembang meminta tolong kepada dirinya hingga saksi mengarahkan pergi ke kantor polisi saja, karena dekat dari lokasi. Namun naas, korban pun langsung dibacok oleh pelaku. Jadi bagaimana tadi kejadiannya yuk? Laginya di situ. Jadi nampak budak lari dari situ, dari arah plema ke sini. Minta tolong. Jadi ya kata aku kan, dia minta tolong ke situ, lari kantor polisi, kata aku turah kantor polisi dekat, kata aku kan, aku ke situ lari, kata aku kan, jangan ke sini. Ladi arahnya ke situ langkahnya, diputarnya lagi. Aku nggak nampak budak itu bawa parang. Oh ini nak, ada lagi, ini aku nih, kata aku, dak. Nah, pkepur lagi di situ, nah. Aduh mobil, langsung mobil itu, pas saya ingol mobil itu tidak ada dari itu, aku nggak nampak lagi. Mana aku nampak dia tengah ayunin parang yang kedua kali itu lah, kepalung itu langsung, aku nggak santut lagi. Oh langsung ayu nyaksikan memang ya? Nanti nyaksikan tuh dia kali itu lah, kalau dia, dia tekan kursi nyaksikan lah, cuman dia berdarah, aku nggak samur nengoknya. Dia ngejar pake apa? Motor apa? Jalan kaki. Jalan kaki ya? Iya, sama jalan kaki orang itu keduanya. Oh keduanya sama kaki? Iya, jalan kaki, pake kejarnya situ, udah lah. Dalam berbagai akun media sosial, viral pula video korban berjaket merah yang sedang telungkup bersimpah darah di trotoar. Terlihat juga warga sekitar berkerumun di lokasi kejadian. Sementara itu, saat ini pelakunya satu orang dan sudah diamankan pihak kepolisian.